Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrohbilalamin Bertemu lagi bersama saya Ratna Harianingsi di channel Ngaji Barang 04 Pada pertemuan kali ini kita akan menjawab pertanyaan dari salah satu subscriber kita Pertanyaannya seperti ini Apa sih perbedaan dari Ikhfa Syafawi dengan Idagom Mimi? Jadi ini adalah episode Q&A lanjutan dari yang sebelum-sebelumnya Sebelum kita mulai silahkan untuk subscribe channel Ngaji Barang 04 untuk mendapatkan informasi-informasi seputar membaca Al-Quran Jangan lupa ditekan tombol like, komen, share apabila merasa video ini bermanfaat Sebelum kita ke perbedaannya seperti biasa saya akan terlebih dahulu menjelaskan gambaran secara singkat saja Apa itu Ikhfa Syafawi? Apa itu Idagom Mimi? Baru nanti kita lihat perbedaannya dan kita akan coba perjelas dengan contoh Ikhfa Syafawi Ikhfa artinya samar-samar Syafawi artinya bibir Rumusnya adalah ketika ada Mim Sukun bertemu dengan huruf Ba Jadi disebut Syafawi karena huruf-hurufnya huruf-huruf yang berkaitan di hukum ini adalah huruf-huruf yang berasal dari bibir huruf Ba dari bibir huruf Mim juga dari bibir Bagaimana cara bacanya? Cara bacanya adalah Mimnya dibaca samar-samar sambil berdengung Nah secara praktek ini para ulama berbeda pendapat ya jadi ada dua versi pendapat yang pertama ada yang dengan merapatkan bibir secara lunak tidak menekan atau Itbak Syafatain jadi bibirnya rapat tapi tidak menekan dan versi kedua ada yang merenggangkan bibir atau Furjah Furjah Syafatain Nah pada bahasan kali ini kita akan menghususkan pada yang kita amalkan yaitu yang dirapatkan bibirnya ya karena nanti ini yang beda-beda dikit sama Itgom Mimi Nah sekarang langsung ke Itgom Miminya Itgom Mimi Itgom artinya masuk Mimi itu artinya Mim bertemu Mim Rumusnya adalah ketika ada Mim Sukun bertemu dengan Mim yang berharukat jadi ada dua huruf Mim bertemu jadi dia punya nama khusus Itgom Mimi atau boleh juga disebut Itgom Mithlen Mutamasilen juga boleh Cara bacanya bagaimana? Cara bacanya Mim pertama karena ini Itgom Mim pertama langsung dimasukkan atau dileburkan ya dengan Mim kedua jadi kita langsung fokus ke Mim kedua sambil berdengung juga ya Nah disini pada pengucapan Mim yang kedua ya pada saat mengucapkan Mim kedua dan berdengung ya pada saat nahan maka kita agak menekannya ya agak menekan bibir sedikit ya karena sempurnain dulu tasdid karena disini ada tasdidnya ya sempurnain tasdidnya agak ditekan sedikit dan berdengung berdengung tuh artinya nahan dulu ya dengan dengung yang sempurna kurang lebih dua sampai tiga harokat nah dari sini kan dua-duanya tuh sama-sama rapet bibir ya dua-duanya sama-sama bibirnya dirapetin perbedaannya apa ya perbedaannya kalau secara huruf udah jelas beda ya ikhfa syafawi hurufnya Ba idogomimi hurufnya Mim nah dari segi pembacaan ternyata ada sedikit yang berbeda kenapa karena kalau ikhfa syafawi ikhfa syafawi kita merapatkan bibir secara lunak saja tidak menekan ya karena gak ada tasdid juga nah pada idogomimi kita merapatkan bibir dan agak sedikit kita tekan kata karena kita harus sempurnain tasdidnya ya seperti itu kurang lebih nah sekarang kita akan coba langsung ke contohnya contoh yang pertama di sebelah sini adalah ikhfa syafawi kita lihat ada Mim Sukun bertemu dengan huruf Ba nah ini akan kita baca Mim Sukunnya dengan bibir yang rapat tapi jangan menekan ya jangan ditekan jadi lunak saja rapatnya dan tetap berdengung jangan lupa tetap berdengung A'udhu Billahi Minash Shaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Tarmihin Bihijaratin Min Sijjil lagi ya Tarmihin Bihijaratin Min Sijjil nah lihat ya lihat fokus ke bibir saya jadi gak terlalu menekan himnya yang penting nempel aja ya jadi kayak sedikit gatel-gatel gitu ininya bibirnya ya kerasanya Tarmihin Bihijaratin Min Sijjil jadi Mimnya masih samar-samar ya samar itu artinya antara idhar dan idhom jadi gak terlalu jelas ya gak terlalu sampai menekan gitu dan tidak dimasukkan juga tidak idhom diantara keduanya lagi ya Tarmihin Bihijaratin Min Sijjil Tarmihin Him Him gitu sambil ditahan dulu him am-amnya kurang lebih dua harokat ya him him gitu tapi kalau kita ngitungnya dari bunyi vokal yang pertama dari hi-nya berarti tiga him him gitu kita coba yang kurang tepat Tarmihin Bihijaratin Min Sijjil kalau Mimnya gak didengungkan itu kurang tepat jadi harus ditahan dulu nah kemudian yang kurang tepat berikutnya Tarmihin Bih sampai kerung ya sampai ditahan dirapetin ditekan gak usah ya jadi yang penting nempel aja Tarmihin Bihijaratin Min Sijjil gitu sekarang it go mimi it go miminya adalah mim ketemu mim mim sukun ketemu mim maka ini kita masukkan mim pertama ke mim kedua langsung fokus ke mim kedua sambil jangan lupa nahan dulu ya jadi harus sabar kalau dengungnya aja dua ya tapi kalau sama huruf vokalnya bisa tiga hum 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 min khawuf jadi bibirnya agak lebih ditekan ya nempelnya gak cuman sekedar nempel karena kita sempurnain tajdid walaupun bedanya beda-beda tipis aja ya yang kurang tepat nah kurang dengung harusnya sabar dulu hum gitu atau nah itu kurang neken ya hum hum bibirnya agak lebih tekan sekarang ke ikhfa syafawi lagi contoh yang berikutnya mim sukun bertemu dengan ba ini ikhfa syafawinya maka kita akan baca dengan bibir yang rapat tanpa menekan inna rabbahum bihim yauma idhilla khabir inna rabbahum bihim yauma idhilla khabir hum hum nah dulu hum gitu yang kurang tepat inna rabbahum bihim yauma idhilla khabir atau inna rabbahum sampai sekuat tenaga ya dirapetin bibirnya gak usah ya jadi nyantai aja kalau yang ini nempelnya nempel biasa aja gak usah ditekan kemudian contoh idhilla mimi mim sukun bertemu dengan mim ini kita agak tekan bibirnya rapat dan agak tekan dan jangan lupa berdengung inna haa alaihim muqsadah him him tuh lebih agak neken inna haa alaihim muqsadah alaihim muqsadah ya bedanya tipis aja dengan ihfa syafawi contoh yang kurang tepat inna haa alaihim muqsadah harusnya tahan dulu jangan buru-buru berikutnya ini mim sukun ketemu untuk ihfa syafawi kita akan baca dengan rapat bibir tanpa menekan alam ya'lam bi anna allaha yara lagi alam ya'lam bi anna allaha yara ya'lam lam bi anna allaha yara yang kurang tepat alam ya'lam bi anna allaha yara harusnya tahan dulu ya jangan buru-buru kemudian ma'alim ini gue mim ya mim ketemu mim ma'alim tulakum min ilahin ghairi ma'alim tulakum min ilahin ghairi kum min ilahin ghairi yang kurang tepat ma'alim tulakum min ilahin ghairi kurang sabar harusnya hum 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 nahan dulu contoh berikutnya mim ketemu bak ikhfa syafawi fadam dama'alayhim rabbuhum bi dambihim fasawwaha lagi fadam dama'alayhim rabbuhum bi dambihim fasawwaha yang kurang tepat fadam dama'alayhim rabbuhum bi dambihim fasawwaha harusnya tahan dulu ya dengung dulu nah sekarang yang idhagom mim mim sukun bertemu dengan mim ini tahan dulu sambil berdengung wa yawmal qiyamatihum min al makabuhin lagi wa yawmal qiyamatihum min al makabuhin hum agak lebih nekan bibirnya hum min al makabuhin yang kurang tepat wa yawmal qiyamatihum min al makabuhin seperti itu ya jadi sekali lagi tadi perbedaannya sebetulnya sedikit aja selain di huruf perbedaan cara bacanya adalah kalau di ikhfa syafawi karena gak ada tajdid jadi rapat bibirnya lunak saja gitu ya rapat bibirnya lunak saja kalau yang di idhagom mim itu lebih agak menekan gitu sempurnain tajdid lalu berdengung alhamdulillahirrohmanirrohim untuk qne kali ini sudah selesai terima kasih sudah menyimak mohon maaf untuk segala kekurangannya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati